Intro Kalo harus sama orang Batak Tapi misalnya lu udah cinta sama yang bukan orang Batak Bapak mau yang satu suku, gimana tuh? Tetep kalo... Lu ganti pasangan lu atau lu ganti bapak lu? Intro Silahkan... Ya ampun... Bang Otman, kenalin ini adik gue paling bungsu Bang Ya... Masa kakaknya Seng Lotta adanya Seng Kandang Ayam? Seng Asbest Kok hadiahnya pake pergi ke anak gue gimana sih? Hei Hei Seng Lotta, lu tau aja sih mana yang muda? Ini Aki-Aki yang menang! Oh gitu ya? Apa sih nih? Gimana ya? Aku ga enak Gak mau lagi Gak mau dia? Oh katanya abang udah ga enak Udah kata dia gini, si Frank mah masih bawa minyak wangi Gaknya bawa minyak urut Oke Seng Lotta aku mau nanya Silahkan Kamu dari negara mana? Aku dari Uzbek Uzbek Udah berapa tahun di Indonesia? Udah 12 tahun Udah 12 tahun 12 tahun? Lu kenapa betah di Indonesia? Ya... Ya aku udah kerjaan disini Jadi aku udah kuliah disini Jadi ya bisa bilang ya... Hidup aku itu disini semua Temen-temen gitu Begitu Jadi rasanya kayak dewasa itu di Indonesia gitu Terus masih warga negara asing? Masih 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 WNA Pak Hotman ini ya? He? Orang imigrasi ya? Kau pertanyaan Menanya-nanya mulu Terus sekarang pacar kamu siapa? Ada Kan dulu sama siapa? Dulu kan nama Narji Badila Narji Badila Narji Badila Ya iya masa orang Masih stigma Ya orang Ya orang Masih campur sama kecap Ada gosip Tapi ini Kau boleh jawab bebas Kan orang Indonesia ini kan terutama pengusaha Suka yang bule-bule Indo-Indo Ya kan? Kalau kayak gini emang udah deh Gua udah nunggu nih Gua kenal lagi um Edi Katanya kamu itu banyak diminatin pengusaha-pengusaha Bener gak sih itu? Gak tau Gak bener kayak Dari pengalaman kamu gitu Aku gak pernah Ya so far ya Alhamdulillah aku gak pernah yang Tawaran yang aneh-aneh Gak pernah dapat bookingan ke Surabaya gak? Gak Gak pernah Gitu-gitu gak Soalnya Aku ada manager Dan dia tau tugasnya dia itu seperti apa Dia harus Kemarin juga ada managernya bang Soalnya Yang ke Surabaya Yang model coklat-coklat aja 80 juta Apalagi yang putih gitu Lu bisa 200 juta loh Kenapa? Sayang kan Kalo 200 juta 5 kali seminggu 1 M seminggu Gila dapet Sebulan Kala pelawak Dapet Alphard Orang kayak gini kamu bisa bikin jadi pesuruh kamu Ya berarti kalo Segini 150 juta Saya nabung dulu 4 tahun Mau pake cewek nyecew Ya itu gosip gak bener ya? Gosip gak bener Gak bener Sekarang kamu tipenya laki-laki yang gimana? Lu suka Indonesia ya? Suka Indonesia Lihat sananya dipilih Satu, dua, tiga Aku gak ada di rumah Oh gini Sekia ya Tapi kamu sukanya tinggi Kayak Fauzi Badila gitu ya? Fauzi Badila gak tinggi tuh Dia kan di bawah Kamu apa? Terutama kelemahan laki-laki Indonesia Kurang romantis Terlalu lemah Fisiknya sehingga Kurang royal Kurang royal Kalau orang cewek Ubekistan itu Rusia ya? Dulu Masuk Indonesia Ya kan gede-gede Bagus kuat-kuat Sehat-sehat Apakah karena Kami itu Cowok Indonesia itu gak mampu Melayani Terlalu lemah Atau gimana? Enggak apa dia tau aja Atau belanjangnya Kalau cowok Rusia di Bali Gila badannya gede-gede Badannya Keren-keren itu saya gak bohong Keren-keren badannya Gimana? Apakah? Gak bisa samain juga Ada orang ya Ada yang mungkin Badannya kecil Orang Indonesia kan juga beda-beda Ada yang pendek Ada yang tinggi Ada yang tinggi Kau pendek Pendek ngomongnya ke aku Aku gak indah saja lah Kebetulan Pacar aku Dia itu tinggi Lebih tinggi dari aku Dan dia juga orang Indonesia Orang Indonesia juga Suku apa? Orang apa? Jawa dan Mana dong? Coba cari orang Batak nih Gigit loh Bener tuh Terus Kenapa Di Jakarta banyak bener Cewek dari Rusia Termasuk Bekas, Ubekistan Satu lagi apa? Kasastan Enggak juga sih Semua negara Pasti ada cewek cantik Ya bukan Kalo di Indonesia kan Kalo di Indonesia Saingan kamu Paling cuma tampak kayak gini Ya pasti kau menang lah Kalo di Indonesia Yang gilek aja bisa ngetop Yang penting viral tuh Kalo laki-laki itu Paling suka Begitu ada Indo dikit Langsung Langsung bangkat Kamu gimana? Bener bener Ya banyak sih Orang Uzbek Rusia Kesini Tapi Yang aku kenal itu Bener-bener model Tapi emang seneng Aku model loh dulunya Lo bukan model Eh 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 Lo bukan model lo perkedel Lupa Kau ingin nanya sekarang Apa? Kalo aku boleh Boleh nanya gitu ya Kalo seandainya Kamu disuruh Memilih lagi Untuk menikah Dengan orang asli Delgada kamu Atau yang asli Indonesia Gak aku Kayaknya akan menikah sama orang Indonesia Karena udah sayang Sama pacar aku Gitu Kenapa sih Indonesia buat kamu Arti Indonesia tuh Menariknya apa gitu Sangat I don't know Ya suddenly Kita kan gak bisa Tau ya Kita jatuh cinta sama orang Siapa gitu I don't know cocok aja Kalo karakternya yang pacar sekarang Kenapa suka? Baik Terus kalo aku Ada masalah Kalau ada maunya pasti baik Ya awal-awal baik Udah dapet maunya udah gak baik Dulu juga yang kamu pisah itu Pasti waktu awal-awal Baik Baik Romantis Tapi begitu sudah salah saya Baik Tapi cari buku aku Aku awalnya jahat Oh iya Kalo udah dapet maunya Aku jadi baik Aku balik Ini kalo kayak Frank gini Tipe kamu gak nih? Dia udah punya ibini Kalo ini deh Belum punya bini Tipe kamu bukan? Sebenernya tipenya dia Tapi gak mau punya mertua kayak dia Mertua kayak gini Suka menyusup loh Banyak pertanyaan juga Banyak pertanyaan juga Banyak pertanyaan juga Banyak pertanyaan juga Prank Prank udah Lagi dikit prank Punya anak tapi udah caminin juga Aduh capek deh Oke bang Taper dulu Ya? Ayo makan yuk Iya Ayo makan yuk Kamu emang suka makan Indonesia juga? Suka banget Supanya apa? Ehm Rendang Rendang Sekarang makan siang dulu Bersama tamu-tamu Hotman Paris Jalan-jalan Tapi dia enak bang Pas dulu naik pesawat di lain Kan temen-temen lain gue cerita Dia enak Kalo naik harganya setengah harga Sang kanak kecil kakinya pendek soalnya Akhirnya dikasih? Dikasih Ehm Mungkin dia dengan belas kasih kali ya Gak tega gitu Tapi bisa aja dia bohong kasih nomor Paris Gak bener Tapi memang jasuk Mau sama kamu juga ya Enggak akhirnya Captainnya Gini aja mas Naji Nomor teleponnya tinggalin deh Nanti biar dia yang hubungin Oh ntar dibuang di langit Yang nepon gatot kaca Akhirnya? Akhirnya ternyata pas gue kasih nomor telepon saya Pas gak lama tuh di Surabaya Jam 9 malem ada SMS jaman itu Mas acara apa di Surabaya Tadi aku yang Alhamdulillah Jadi cewek tuh gitu bang Peres-peres gak mau Tapi ternyata juga nemen juga Jadi terus berapa lama sesudah itu baru kamu lamatin dari istri? Lama nunggu dia sadar bang Ngadarinnya itu lama Tunggu sampai dia itu Sampai sekarang juga istri saya kalo sholat doanya lama saya tepak Kamu jangan kelamaan Kamu jangan kelamaan ntar dapati daya gitu Ya berapa lama yang benar? Dua tahun setengah Apa kau rayu dengan uang Dengan hadiah Akhirnya mau sama lu walaupun tampangku kayak gini Abang kalo ngomong tampang saya kayak pake urat deh bang Terus baru dia lu lu jahat banget ngerti Makanya susah buat nyari tamu disini Susah Itu dikenitin Kak jujur aja deh Kita gak usah bohong deh Coba aseng nota coba Kalo lu dihadapkan cowok kayak gini coba Mana mungkin kalo ada perasaan sedikit pun Coba Abang kita tanpa tau mungkin dia baik orangnya Terus hatinya juga baik Lu udah kayak gitu ada rasa gak kayak gitu Coba jujur deh Dari kulinya aja udah dibalikin coba Oh gak apa-apa Jujur kadang-kadang nyakitin Akhirnya lu rayu dengan uang gak? Ya enggak lah bang Duit saya gak ada bang Tampang gak ada bang Saya itu pake kerjaan bang Maksudnya? Semua kerjaan dia saya kerjain bang Jatuhnya kayak asisten ya bang Iya kayak asisten Oke Bang Narji juga sekarang katanya punya buku Dia punya buku ini Buku apa namanya Kamus Betawi Tangerang Selatan Tangerang Selatan bang Terus Bang Narji juga sekarang Bang Hotman Dia mau ngalahin lu Dia punya youtube channel juga Oh ya Iya Oke Pokoknya Saya lah pengantara pertama di Indonesia Atau mungkin di dunia Lawyer Menjadi youtuber Saya tadi duduk disini aja Nambah 3 ribu Oh sekarang boleh Baru seminggu Oke Karena kasus-kasus gue nyata Dan dalam youtube gue nanti Gue akan bikin sandiwar Apa sandiwar Sandiwar Ini kini Bang Pertama jangan ngincer ruko Gua Eh gak mungkin lah Deketin lu juga mau ngincer ruko lu Ini kan abang gak usah jawab Aanya sama Frank Frank Eh Frank umurnya berapa sekarang 28 28 Udah pantes dong Abang udah pengen punya mantu nih Kira-kira tipe lu kayak abang ga Abang kan sukanya sebenernya jujur Dia pernah bilang dia sukanya tuh agak-agak blasteran Kalo Frank gimana Kalo lu suka blasteran Kucing gue baru beranak blasteran Kucing gue Yang cocok kak aja Masa lu mau dikawin sama Anggora lu Gak serius Lu apa? Apakah harus seiman? Apakah harus yang tinggi kayak abang Demennya yang putih Yang apalah Coba Kantoran Kantoran? Kerja kantoran Oh dia demennya kerja kantoran Kalo yang gak kerja kantoran Kalo yang gak kerja kantoran itu yang bahaya Kenapa bahaya? Banyak free time ya Kerjaan berita Jadi boleh gak Kalo orang-orang kantor gitu Jadi kalo Frank nih Abang pengennya dia sama artis Sama orang kerja kantoran Gak pribadi Gak pribadi sama orang Batak Ih batak banget sih Agar Bukan soal karena Suqis Pada saat nikah Langsung keluarganya dateng manortor Sat, sat, sat Langsung dateng seribu orang keluarganya Tapi kalo Dapet nyentar artis Gak dapat nyembuli dari Ubekistan Belum tentu ada yang dateng satu ekor pun Kenapa? Bapak lu pengennya manortor Pengennya manortor Kenapa tuh bang? Kalo orang Batak itu Cenderung nikahin sama anaknya Orang Batak juga itu kenapa bang? Iya Lu boleh canya dong bang Ya karena sudah hampir sama semua Filosofi hidupnya Tradisinya Pendidikan keluarganya dari kecil udah sama Sipah-sipahnya udah tau gitu loh Gitu Ini Melani orang Batak bang? Gak mau dijadiin mampil? Udah di rusak sama anaknya Udah di rusak Bule, bule, bule Frank ini lo cerita Kalo misalnya lo kecantol sama bule nih Bapak lu kan kayak bete banget Kalo bule tuh gak bisa Kati dia gitu Kalo harus sama orang Batak Tapi misalnya lo udah cinta sama yang bukan orang Batak Bapak maunya yang satu suku Gimana tuh? Tetep kalo Lu ganti pasangan lo Atau lu ganti bapak lo? Kalo yang namanya orang Indonesia Ya Saya perhatiin nih temen-temen Kalo yang gak dapet restu orang tua Mereka gagal semua Bagus Apa-apa-apa? Bagus nih anak lu bagus Restu orang tua tuh penting Bener, kalo enggak Warisnya gak dapet lo Hahaha Enggak emang Oke Bicara Capa gak everywhere afterlife Yeah Bagus Pasang equilibran Walking